Halo semuanya, jadi di video kali ini kita Q&A lagi tentang si Marmer Brownies atau Mabro Bukan Makeba ya, kalau Makeba itu lagu-lagu ya teman-teman ya Disini banyak banget pertanyaannya, jadi teman-teman boleh sediain cemilan Cemilannya tetap Marmer Brownies, minumannya tei botol sos Baking powder single acting boleh kah? Kalau pakai double acting boleh Ini sebenarnya pertanyaannya teman-teman bisa lihat di Youtube aku selanjutnya Hampir di siti pertanyaan Youtube itu ada teman-teman Kalau misalnya itu, kalau senggang mendingan teman-teman lihat aja Ya itu udah banyak pertanyaan yang double acting single acting Tapi disini gak apa-apa aku jawab, boleh pakaiannya sama aja geramannya Saya mau nanya karena pemula, saya kalau bikin Marmer Cake Pakai loyang sultan dan open listrik mito Bagian atasnya pas dibalik suka gompel Gompel atau masih menempel di loyang, kenapa ya? Padahal waktu sudah 55 menit, temperatur 170, mohon masukkan Oke, nah kalau ini saya bisa jawab Tapi kalau teman-teman nanya, saya suhunya berapa? Nah itu aku gak bisa jawab, jadi teman-teman yang tahu sendiri Karena teman-teman yang punya dan teman-teman yang setting sendiri Jadi kalau misalnya masih gompel-gompel pada saat dibalik Tapi kalau dibaliknya itu udah lama, itu wajar Karena itu kan dia menguap ya Tapi kalau misalnya teman-teman baru sejam dua jam dia gompel Itu teman-teman boleh kecilin suhunya jadi 160 Karena kenapa? Marmer Cake itu biasa 160-150 Kalau 170 itu kegedean Dia jadi ada yang belum matang ya Nah itu coba taruhin 160 Saya mau nanya Apakah takaran gula di resep bisa dikurangi bisa 10%? Kalau mau lebih kurang manis lagi SKMnya juga boleh digulangi Kalau mau kurangin di SKMnya ya Karena gulanya itu berpengaruh banget Kalau Sumpama bisa masing-masing kurangi berapa persen? Biasa sih 10% Tapi mendingan coba kurangin di SKMnya aja Ya 10 gram atau enggak Enggak usah pakai SKM pun enggak apa-apa Tapi efeknya ya sama Kurangin gula sama SKM itu tidak terlalu lembut Maaf, karena pemula saya mau tanya Boleh ya tanya aja Apakah memang harus pakai dua macam butter? Nah jadi kalau misalnya butter ini Sebenarnya aku tuh pengen pakai satu Wisman Tapi Itu harganya satu slice-nya Kalau full Wisman Itu harga slice-nya aja bisa sampai 25 ribu Ya Di jaman sekarang 25 ribu Slice-nya setipis ini Saya nanti bisa dikomentarin sama netizen Ya setipis itu 25 ribu Nah jadi kan repot ya Jadi mendingan pakai dua jenis butter Jadi harganya masih masuk di 15 ribu Tapi saya jual 18 ribu ya Karena ada semprotan parfumnya Oke teman-teman pasti banyak nanya Safe kapan parfumnya segera dirilis? Jadi parfumnya itu free Ya Dapat empat teman-teman Dapat empat nih Jadi empat rasa Yang original Ada asin manis Ini kayak jesu kayak jagung susu ya Enggak bener Tapi bener Ini ada yang original Ada yang asin manis Terus ada yang vanila Sama yang rum Ya Ini ada empat Ya Jadi ini bukan Dari Apa namanya Buat parfum buat badan ya Karena kemarin ada Komen di instagram Safe itu gak serem saya Semprotin parfum ke kue Enggak teman-teman Kalau saya juga tau Nggak mungkin saya Kasih parfum Badan ke kue Yang ada nanti saya dihujat sama netizen Ya udah dihujat sama netizen Masuk juga nanti kantor polisi Ya kan Nanti berasa beracun segitu Masa kue dikasih parfum Kan gak mungkin ya Jadi saya semprot deh ya Itu bahan Ibarat bahan-bahan kue semua ya Jadi aman Nah kalau misalnya teman-teman Mau satu butter aja Misalnya Wisman boleh Terus Anchorful boleh Mau Tangle boleh Mau Golden Cairn boleh Mau Korman boleh Mau pake full margarin Boleh Biasanya saya mix butter Dengan margarin Apakah boleh Untuk resep ini Boleh Gak apa-apa Mau dimix Boleh makin Banyak margarinnya Cake akan semakin padat Tidak terlalu berminyak Ya Bisakah setengah-setengah Boleh Mau pake royal palmia Boleh Mau pake blue band Boleh Gak apa-apa Safe Wipping cream cair Bisa diganti Susu UHT Boleh Kemarin ada yang coba Berhasil katanya Berhasil Boleh Safe masa penyimpanan Bisa berapa lama Di suhu ruang Maupun dalam kulkas Terima kasih Kalau suhu ruang Itu kemarin Ini di test aku sendiri Itu lima hari Tapi di dalam Keadaan di plastik Dan di seal Kalau di kulkas Kemarin Ya karena Enak Gak tahan Jadi cuman sampai seminggu Apalagi kalau misalnya Didiamkan suhu ruang Udah gitu Kita ngundang banyak tetangga Itu 10 menit habis Safe Kalau pake loyang nordic Pake yang 10 cup Atau yang 12 cup Wah ini kalau misalnya Temen-temen nanya ini Aku gak tau Karena aku belum pernah Pake loyang nordic Safe Untuk bahan kuenya Bisa diganti dengan yang lain Misalnya untuk butternya Apakah bisa diganti Dengan royal palmia Atau blue band Harganya ekonomis Bisa temen-temen Nanti harganya itu Bisa turun Di 10 ribu Bawah Ya harganya Safe Untuk free resep Belum ya Belum temen-temen Ini agak sedikit panjang Karena setelah Udah ditemukan Kita akan Lakukan namanya Uji klinis Dan laboratorium Sabar aja temen-temen Pasti akan di share Dan temen-temen Kalau misalnya yang Sudah join Itu dapetnya free Tapi kalau misalnya Saya udah share Saya udah share Itu resepnya Nanti harganya itu Bisa menjadi Kursusnya akan menjadi 100 ribu Jadi kalau misalnya Bagi temen-temen Yang belum Kursus Mendingan join sekarang Sebelum Aku share resepnya Ya Safe untuk whipping cream Apakah bisa diganti Susu full cream Bisa Kemarin udah ada yang coba Berhasil Safe untuk butter Yang disimpan di kulkas Pada saat mau dipakai Dibiarkan suhu ruang Lalu apakah Dikocok lagi Atau langsung bisa pakai Langsung bisa pakai Tapi harus disuhu ruang dulu ya Tapi gak usah dikocok lagi Jadi disuhu ruang Kalau misalnya temen-temen pakai Sepatula Kira-kira masih bisa diaduk-aduk Ya Masih bisa diaduk-aduk Temen-temen boleh pakai Di oven berapa menit Ada di resep Di alas Kain basah kok Kayaknya sudah kering Sampai mau gosong Kayaknya belum Kuenya matang Selama ini Kain-kain aku Aman-aman aja ya Gak mungkin gosong ya Kecuali kalau temen-temen Apinya itu Dekat Ini kan apinya Lumayan jauh Temen-temen bisa lihat Sejak video aku Di Instagram Itu kok aku selalu update Itu gak ada yang gosong Seandainya tidak ada Whipping cream cair Penggantinya menggunakan apa Kemarin ada yang sukses Menggunakan susu UHT Ya Kalau misalnya Mau simpelnya lagi Pakai ini namanya Selai nutella Ya Atau gak selai coklat Yang tulip boleh Ya jadi temen-temen Kita harus Coba Temen-temen Jangan sampai gak coba Si marmer brownies ini ya Temen-temen ya Diresepkan tertulis Gula pasir GMP Singkatan dari apa Kalau GMP Aku gak tau temen-temen Karena biasa aku belinya Di Alfamart GMP Kayaknya itu gula madu Apa gitu ya Temen-temen bisa cari aja Searching di google Itu lebih Apa Lebih up to date Sef kalau mau beli oven gas Yang dari pengrajin Tanpa merek Apa sama bagusnya Dengan yang ada merek Kita lihat dari kualitas bahannya ya Temen-temen ya Kalau misalnya bahannya bagus Tebel Memang rata-rata akan jauh lebih murah Dibandingkan dengan ada merek Biasa kan kalau ada merek Ada after salesnya Ada marketingnya Jadi wajar agak sedikit mahal Tapi Ya kalau misalnya dari pengrajin langsung Kemarin aku Juga sempat buat Itu bagus-bagus aja Ya tapi kalau misalnya temen-temen Kalau misalnya ada masalah Ya larinya nanti ke pengrajin ya Gitu Bagusnya ada yang merek Yang harus seperti apa Yang kalau mau beli oven gas jadul Ya itu Kalau bisa pakai yang stainless Ya jadi dia anti karat Kalau yang zaman-zaman dulu Sama aku yang punya Itu aluminium Bagus juga sih anti karat Tapi Kalau bisa jangan yang besi Ya kalau bisa Jangan yang besi Karena kalau besi nanti Bekarat pada kropos GMP itu nama PT Oh GMP itu Oh ini Nama PT nya Jadi Gunung Madu Plant Ya Plantation Yang dikenal dengan Keunggulan cita rasa Wah ini boleh endorse nih ya GMP ini ya Memiliki aroma gula Yang lebih segar dan lama Ya betul Ini bukan sponsor Ya bukan endorse Tapi memang GMP itu Wangi gulanya itu Lebih Oke ya Dibandingkan yang lain Senggungan sama gulanya Chef kalau pakai parfum kue Gimana Chef Nah itu sama Ya seperti Kayak kita mandi Ya udah kita mandi Itu badan udah kering Tinggal disemprot-semprotin aja Sama seperti kue Abis keluar dari oven Keluarin dari loyang Langsung semprot-semprot Tutup pakai Bascom yang lebih besar Dan jangan lupa Bascomnya itu Beli di Chef Agung ya Kalau misalnya beli di yang lain Nanti wanginya beda Ya Saya mau nanya Dan kakak lainnya Ya apa dek Yang udah pengalaman Misalnya kita buat hari jumat Dan disimpan di suruang Karena kemudian dikonsumsi Di hari minggu Masih oke gak marmer Bronis dan rasanya Masih oke teman-teman Ya Karena kemarin kayak gini Aku buat Di Misalnya di hari Sabtu Kan biasa kirim-kirim minggu kan Nah itu biasa Minggu itu Biasa aku kirim GNS Itu ke Malang Itu nyampe kan GNS kan besoknya Masih enak Dan di besoknya lagi Makin enak Jadi ibarat Jangka waktunya itu Kalau misalnya matangnya sempurna Matangnya oke Itu bisa 4 hari Sampai 5 hari Ya Jadi kalau pada saat potong Ibaratnya teman-teman Harus benar-benar Bersih Dari pisau nya Dan jangan lupa Teman-teman harus mandi Sep mungkin ini Sudah ada yang nanya Tapi saya cari Nggak ketemu Apa bedanya Pakai kain lap basa Dengan Di bawah Pakai air Oh loyang dikasih air Oke ini udah dijawab Sebenarnya Teman-teman tinggal Cari aja di youtube Itu aku Hampir setiap pertanyaan Itu ada Kalau untuk loyang sultan ini Kalau dikasih air Ini kayak gini ya Ini contohnya nih ya Nah ini ya Itu loyang sultannya Kan itu Ketutup ya Kalau teman-teman lihat Ada yang ketutup Itu aku udah pernah pakai Jadi nanti yang ketutupannya itu Ya yang tengah-tengah Yang bolong itu Nanti pinggir-pinggirannya itu Akan benyek teman-teman Jadi kayak nggak matang Tapi sebenarnya matang Tapi kayak benyek Nanti kalau takutnya Orang-orang yang Beli yang nggak tahu Dengan sistem seperti itu Itu dibilang Oh ini kuenya belum matang Nah padahal matang Kalau belum matang kan Itu dia encer Tapi kalau ini sudah jadi adonan Nah itu takutnya disitu Kalau kita pakai lap basa Kalau kita pakai lap basa Basanya itu kan dia nanti ada di lap Lapnya itu nanti akan kering Jadi dia akan matang sempurna Seperti itu Ya Nggak apa-apa tanya Tapi teman-teman harus nonton Sampai habis ya Sef apa bisa memakai Coklat filling Atau glaze yang Untuk menggantikan ganas Bisa-bisa aja Kalau mau jual slice Plastiknya ukuran berapa Nih segini nih 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 15x20 Nih aku pakai merek Wayang Ya Sef Sisa ganas Yang disimpan di kulkas Bisa aman sampai berapa hari Kemarin sih aku 2-3 hari ya Karena kan memang buatnya terus Nah kalau teman-teman Kayaknya itu 1 minggu masih oke Kalau mixernya model begini Sef Model begini itu seperti apa Jenis mixer apa namanya Model begini itu apa tuh Hand mixer atau standing mixer Agar bisa disesuaikan dengan waktu Pengocokan telur Soalnya gak ada fotonya Kita cari dulu ya Nah ini Nih model wayang Oh gini oke Nih Oke aku mau kasih penjelasan ya Ke teman-teman ya Kita itu namanya Basicnya ya Kita ambil basicnya Itu hand mixer Hand mixer mau dibikin Hand standing itu namanya Gak bisa namanya jadi standing mixer Namanya tetap hand mixer Ya Contohnya kayak gini Saya seorang chef nih Saya misalnya seorang chef Yang ngerti ibaratnya kue Masakan gitu ya Ketika saya Contohnya Lomba angkat berat Atau lomba Renang lari Saya gak akan bisa Mengalahkan Atlet Yang sudah memang sudah Dilatih sedemikian rupa Untuk kuat Dan tahan terhadap Misalnya lari Atau Kerja keras gitu Kayak yang latihan Yang biasa-biasa aja Tetap gak bisa disebut Atlet Ya contohnya kayak gini Seorang Kayak misalnya teman-teman ya Seorang misalnya Ibu rumah tangga Terus teman-teman Mencoba menjadi Atlet Atlet angkat berat Misalnya Gak akan bisa teman-teman Yang cuma latihan Sebulan Dua bulan Atau setahun Karena basicnya Dan umurnya Sudah tidak akan Bagus lagi Dengan yang dilatih Dari Ibaratnya dari muda Dari muda Sudah jadi atlet Udah berprestasi Kita diadu itu Gak bakal bisa menang Biarpun latihan Setahun dua tahun Itu susah Karena umur kita Kan biasa Rata-rata Sudah 30 40 Atau 50 Itu gak bakal bisa Jadi sama seperti Standing mixer Dan hand mixer Karena udah dari Hand mixer itu Kita gak akan bisa Namanya jadi Standing mixer Karena dia Hand Mesinnya Ya kecil Segini Kecilnya segini Tapi kalau standing mixer Itu kan gede Teman-teman Mesinnya Jadi ibarat teman-teman Mau bandingin Hand mixer Dengan kecepatan tinggi Sama standing mixer Kecepatan tinggi Itu pasti akan jadi duluan Standing mixer Seperti itu Itu penjelasannya Ya Supaya Ada hasil Agak Spons gimana Oke Gak bisa teman-teman Itu namanya Butter cake Kalau teman-teman Mau jadi sponge cake Ya teman-teman Belajarnya sponge cake Atau lapis surabaya Sif bagaimana Cara membuat Marmor brownies Agar bentuk cake nya Spong Letoy Pas dipotong Slice Ya gak bisa Teman-teman Beda Sif apakah Disini Sif ada Share resep parfumnya Gak ada Saya terima Belum Nanti saya uji coba Klinis dulu ya Sama laboratorium Sif kalau ditimbang Masing-masing Berapa gram Untuk adonan kuning Dan coklatnya Oke Aku share Itu kalau misalnya Teman-teman buat 4-5 loy Eh Bascomnya Karena bascomnya Gak bisa Jadi aku muatnya Cuman 3 Itu 1 loy yang kuning 650 gram Ya Putihnya Coklatnya itu Kurang lebih Di 335 gram Reset parfum Itu udah dijawab Ganas supaya Lebih bisa Ganas supaya Gak lebih Bisa bikin 60 gram Whipping 60 gram Coklat Bisa-bisa aja Yang penting pas Kalau saya sih Sukanya agak sedikit Lebih ya Sif berarti Setelah keluar Dari oven Kan langsung Dibalik Dikeluarkan Dari loyang Itu harus ditutup Lagi ya Sif Dengan bascom Yang lebih besar Dari loyang Ya betul Teman-teman bisa beli Itu bascomnya Di aku Yang ukuran 30 cm Bascomnya itu Ada di Tokopedia Ada di Tokopedia Itu gunanya Biar apa Biar moist Teman-teman Karena Kalau panas-panas Biarin aja Yang pertama Itu yang mendatangkan Adalah Laler Sama nanti Tetangga Wah ini wangi banget Tok-tok-tok Bu masak apa Atau kan repot Nanti kalau gak dibagi Gak enak Repot juga kan Jadi mendingan Ditutup aja Dan apakah gak ada Tetesan ke kuenya Enggak Jadi dia tuh nempel Nanti ya Kalau teman-teman Lihat di instagram aku Dia tuh nempel Di dinding-dindingnya Nanti dia akan Mengarir ke bawah Makanya teman-teman Harus belinya Di Sif Agung Ya Saya nek-saya Udah desain Sedimikian rupa Tingkat kemiringannya Supaya bagus Ya Sif dige Dibilangin butternya Jangan dikocok Abis beli Dari toko Atau pas lembek Yang tepat dalam Kondisi gimana Oke yang tepat itu Teman-teman Boleh timbang dulu Masukin ke kulkas 10-20 menit Nanti kalau misalnya Dia agak keras dikit Tunggu suhu ruang Sampai teman-teman Pegang dia Masih udah agak lembek Tapi masih dingin ya Itu kurang lebih 5 menitan Itu baru dikocok Ya Bagi teman-teman Biasa saya nonton Q&A Sif Agung Belum ada ya Eh Belum Ini lagi dibuat Teman-teman Di resep untuk Baking soda Jangan bukit Baking soda Beda Jangan baking soda Baking powder Ya Baking powder Karena kalau soda Nanti kuenya pahit Teman-teman Apalagi kalau soda api Gak boleh ya Hercules single acting Kalau misal Kalau itu Miss Taipo Atau Hercules single acting Kalau tidak ada Miss Taipo Seperti apa buruknya Teman-teman tinggal cari aja Di google Hercules single acting Nanti keluar Sif Kalau saya mau bikin Versi ekonomis Kuning telurnya Misalnya 10-12 GBG Kita timbang Nah putih telurnya Itu kan tinggal kita Sesuaikan ya Sif Beratnya yang penting Berat kuning telur Sama putih telurnya Total Sama kayak yang di resep Gak bisa teman-teman Teman-teman Jangan punya ide Untuk mengurangi Putih telurnya Dan tembangnya sama Mendingan teman-teman Bagi dua aja Sudah selesai Apa enggak Kalau mau lebih ekonomisnya lagi Ganti full margarin Selesai Karena teman-teman Kalau misalnya itu Kuning telurnya Dikurangin jauh Putih telurnya sama Timbangannya sama Teman-teman akan Buang-buang bahan aja Sayang teman-teman Bukannya irit Malah Tekor Ya Pagi sep Kira-kira Kalo setengah resep Bisa pake lo yang Ukuran berapa Ukur sendiri Ada di youtube Siang seps Mau nanya Apakah kunci biru Bisa diganti Tepung Tokobuki Teman-teman Kalo misalnya Mau ganti-ganti Liat aja Kalo tepungnya Proteinnya rendah Itu bisa Ya Apakah bahan C Bisa disiapkan Ditimbang H-1 Bisa Apakah dar coklat Kolata Bisa diganti Dengan Kofuture Lebih mantap Ya Harga jualnya Nanti bisa mahal Teman-teman Maaf sep Mau nanya Kalo pake Baker Mix Anchor Plus Wisman Bisa gak Ukurannya berapa Setengah-setengah Terserah teman-teman Makin banyak Wisman Makin enak Sep Aku udah oles Tiga bahan itu Tapi kok masih lengket Jadi lo yang Jadi sompel Sompel dikit Wajar teman-teman Sompel dikit Wajar Teman-teman Mau liat dimanapun Pasti ada sompel-sompel dikit Jadi Lo yang Signora Pandora Kurang lama Beknya atau gimana Kalo dikit Wajar ya Karena kalo misalnya Ada itu kan ada ganasnya Jadi pasti akan Rada-rada Nempel dikit Saya Oh udah Malam safe Dan bunda-bunda Untuk parfumnya Bisa diinfo Untuk whipping cream Apa bisa diganti Fresh milk Atau fresh cream Whipping cream Fresh milk Atau fresh cream Kalo misalnya Fresh cream Kayaknya masih bisa ya Kalo Susu yang fresh Aku belum coba Karena kemarin Teman-teman Teman-teman Itu udah coba Pake yang Susu UHT Itu bisa katanya Safe Apakah oven Distrik Perlu dipanaskan dulu Sebelum adonannya masuk Kalo iya berapa lama 30 menit Safe Kalo Kuenya yang dikukus Apa bisa Belum pernah coba Ya Seolah misalnya Teman-teman mau kukus Ya nanti Penyesuaian lagi Dengan apinya Safe adonannya Saya gak Seperti punya Safe yang dihitung Pas nuang Ke loyang itu Adonannya agak Kental Kental ya gak apa-apa Mungkin Kental itu Mungkin kocokannya Terlalu over Tapi kalo misalnya Biasa kalo kental ya Kemarin juga ada yang bilang kental Itu gak apa-apa Aman-aman aja Apakah kocokan kuning Dan putihnya Mempengaruhi hasil adonan Pasti Bagaimana seharusnya Teksturnya Kalo misalnya Digigit dia lembut Udah gak apa-apa Saya pemanggangan Kalo tanpa Lap basah Atau air Bisa Bisa aja Apa buat teksturnya Jadi kering Sedikit Ya sedikit Kita ada lagi Ini dari video Bapak maksudnya Semprot-semprot Semprot-semprot Ini dari video Bapak maksudnya Semprot-semprot Air gimana ya pak Semprot-semprot Kayaknya saya gak pernah Semprot-semprot Semprot-semprot Ini kali Parfum kali ya Ya nanti ya Bukan disemprot-semprot Air Itu kayaknya Kalo gak salah Itu Ini ya Parfumnya ya Yang sudah coba Bisa dibantu Untuk menutupan kuenya Dengan baskom Berapa lama Waktunya Kurang lebih itu Satu jam Sampai dua jam Ini aku baru coba Dan cara buka air Biar gak netes Gimana Nah Ini Untuk biar gak netes Teman-teman makanya Harus beli baskomnya Di Sifagung Karena itu Sudah saya desain Ya ukurannya Supaya menetesnya Itu tidak ke tengah Tapi ke pinggir Nanti teman-teman Bukanya seperti ini Ya Bukanya seperti ini Dan teman-teman Kalo bisa Nanti harus pake kacamata Ya Ya gak Bukanya biasa aja Teman-teman Kayak gini aja Itu diangkat Ya Kalo misalnya Kalo misalnya Takut netes Boleh dimiringkan kesini Ya Kalo bisa sih Seperti ini Ya Habis itu teman-teman Seperti ini Biar tidak netes ke kuenya Habis itu Taruh Nah Bedanya Apa Antara pake gula pasir GMP Dengan gula kastor Kalo untuk Telor Semakin Besar Butirannya Itu nanti Kocokannya Dia akan semakin Bagus Karena dia akan Habis secara bertahap Tapi kalo gula kastor Nanti dia sudah habis Setengah jalan Nanti dia tidak bisa Mengembang sempurna Kalo mengocok putih telurnya Pake Eh Sampai stiff peak Efek di cake apa Nanti pori-porinya akan Semakin besar Ya Ada lagi Saya mau nanya Semprotan resepnya dimana Nanti Saya mau nanya Kalo untuk oven gas Bima Yang dua rak Lima menit terakhir Kalo pake api atas Apakah kuenya perlu dipindahkan Ke rak atas Jangan Tetep di rak paling bawah aja Kalo nanti di atas Nanti jadi arang Untuk si atasnya Ya jangan Apakah aman Jika pengiriman luar kota Kue bentuk utuh Tidak dipotong-potong Jangan teman-teman Udah saya Share Teman-teman Mendingan Bentuknya slice aja Kecuali 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 Si pemesan Akan menerima Dengan segala resiko Yang ada ya Kalo misalnya Kue itu Benyek Hancur Atau segimana Macem Itu gapapa Ya takutnya saya Kasian sama teman-teman Nikol kue kan udah Misalnya 300 sama Ongkir segala macem Dia udah nunggu-nunggu Cuman pengen Mendapatkan hasil yang Bagus Nanti kuenya hancur Gak bisa dimakankan Sayang ya Apakah wajib pake kain basah Saat pengovenan Enggak Selera Teman-teman Saya mau nanya Maksudnya butter Harus disimpan Maksudnya butternya Harus disimpan Kulkas dulu ya Ya jadi Kalo misalnya Butternya itu Kan biasanya Kalo teman-teman Kan suhu ruang Suhu ruang itu Takutnya panas Pada saat teman-teman Kocok Nanti dia bukannya Ngembang Malah cair Saya mau nanya Sempritan resep Ah sempritan Semprotan Ini soalnya Tulisannya sempritan ya Bukan saya mau lucu Tulisannya sempritan Bener Nanti ya Nanti sempritannya Semprotannya ya Udah Wah ini udah 25 menit Mantap Jangan lupa nanti Tanya yang banyak lagi ya Oh masih ada Oh sorry Satu orang Beda petan dengan double Beda-beda Oh udah Sif apakah pengocokan butter Harus disimpan Oh udah Itu teman-teman Udah aku jawab juga Harus aku pakai Baking powder Gak mau pakai pun Gak apa-apa Tapi akan lebih padat Setelah butter yang dikocok Dikeluarkan dari kulkas Dan tunggu suhu ruang Apakah kocok kembali Oh ini udah dijawab Maaf Sif dan teman-teman grup Izin bertanya Oh udah Tunggu gak usah Udah dijawab Mau nanya Sif Pakai loyang aluminium Biasa harus dioles Mentega Dan tabur tepung Harus Kalau ovennya Signora Galaxy Suhunya berapa Itu teman-teman yang tahu sendiri Kenapa Gak mungkin saya tahu Semua merek Kecuali kayak ada kasus di atas Udah coba-coba segini Nah saya bisa kasih masukan Kalau ganas diganti nutella Apa bisa Harus di tim dulu Langsung pakai aja Sif perbedaan hasil kue Dengan penggunakan SP Dan Quick 75 Pasti Quick 75 itu Lebih lembut Karena itu aku pakai Dari awal Tahun 2011 Sampai sekarang Aku saranin ke Apa itu namanya Peserta Itu kebanyakan Lebih berhasil Ya tapi balik lagi Keselera teman-teman Kalau aku Kalau yang masih baru Mendingan ke Quick 75 Dan jangan lupa belinya di Toko PD Sif Agung Dan kalau telur segar Apa masih perlu pakai Quick 75 Kalau teman-teman Gak suka pakai Ya gak usah Karena kalau telurnya segar Itu bisa bagus Tapi kalau pemula Mendingan pakai Belinya di Sif Agung Quick 75 nya Sif mau tanya Misalnya Butter Anchor Dan Holman Kita padukan Bagaimana menurut Sif Kalau Holman itu Hanya 25% Aku pakai Kalau teman-teman terlalu pakai Nanti baunya itu Dan rasanya Tidak terlalu enak Ya karena Holman ini Untuk memboost Wangi si Butter Utama Sif mau tanya Misal Butter Anchor Oh ini udah Sif kalau pakai Butter Holman Mix Blue Band Kira-kira bisa moist Ya bisa ya Nanti dengan semprotan ini Bisa moist ya Sempritan Punya saya Coklatnya meleber Kenapa ya Sif Karena itu ganas Pakainya cuma 2-3 Tapi ini udah bagus teman-teman Ini lebih esotik ya Kalau saya sih suka yang Esotik Esotik Ya Artistik Ibu Nidaul ini udah bagus teman-teman Ya cuman Kurang dikirim aja ke saya Baiklah semuanya Terima kasih yang sudah menonton Q&A ini Tontonnya sampai habis ya teman-teman Terima kasih semuanya Salam sehat dan bahagia selalu Sampai jumpa